Kabupaten Tanjap Tim dicoret ke Mendikbur Ristek dari seleksi program sekolah penggerak. Informasi yang didapat, PMK Tanjap Tim menolak beberapa persyaratan dalam program tersebut. Sebanyak 70 sekolah di Kabupaten Tanjung Jepung Timur yang diusulkan mengikuti seleksi calon sekolah penggerak tahap 2 tahun ini dicoret oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 70 diantaranya terdiri dari 40 SD, 20 SMP, dan 10 PAU. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jepung Timur, Junaidi Rahmat mengatakan dalam syarat sekolah penggerak ada satu poin yang harus mengharuskan kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut tidak bisa dipindahkan atau diganti selama 4 tahun. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Timur keberatan oleh Diktum MOU tersebut dan jatah seleksi Kabupaten Tanjung Jepung Timur ini dikabarkan akan diberikan ke Kabupaten Sarulangun. Memang tadinya kita diproyeksikan untuk mengikuti tahap kedua tapi karena memang belum mendapatkan persetujuan dari Bapak Bupati sehingga program sekolah pemerintah itu dialihkan ke Kabupaten Tanjung. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.